Everybody Bagi aktor sekelas Ciko Jericho, rasa-rasanya gimmick atau trik publikasi tidaklah penting lagi. Karena kualitas aktingnya sudah menjadi jaminan sukses film yang ia bintangi. Maka adalah wajar jika banyak yang mencibir saat sebuah adegan di mana ia harus berciuman dengan Lala Carmela, lawan main di film terbarunya diulang berkali-kali. Banyak yang menduga Ciko sengaja membuat kesalahan demi sebuah promosi. Tidak ada geroginya. Bagaimana? Ya mungkin ya banyak ininya, faktornya kenapa harus retake. Mungkin karena ada segi pengambilan gambar, segi penyudah darahan, segi dari pemain juga. Banyak faktornya sih. Si Lala ini kan emang hobi nyanyi. Ikutin aja gitu, kita ngobrol, saling terbuka, saling percaya satu sama yang lain. Otomatis kan itu akan mengalir kan. Akhirnya ada timbul rasa nyaman, gak ada kecanggungan. Karena kan emang harus disini kan harus berperan sebagai suami istri. Bumbu tak cukup dengan adegan bermesraan itu. Belakangan tersiar gosip jika ia terlibat cinta lokasi dengan Lala Carmela. Padahal seperti diketahui, aktor kelahiran 14 Juli 1984 berpacaran dengan Chelsea Islan. Kalau dibilang cinnok gimana ya? Tapi dia udah ada yang punya gimana dong? Terbukti, isu cinnok ini juga meresahkan Lala. Ia tak mau memperpanjang karena berita ini sempat menjadi masalah bagi pacarnya. Enggak ngebayangin suami aku sendiri aja yang ngebayangin alam. Kayaknya cerah alam ini, karena aku nyium alam tuh kayak tadi. Juga bilang nyiumnya Mia. Berapa kali ya? Aduh, lumayan tuh berkali-kali. Karena kayak ada yang kayak gak boleh terlalu mesra, gak boleh terlalu ini, gak boleh ini, harus lebih mulu, harus lebih tulus, dada 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 gitu. Tapi kayak yaudah. Yang pasti dia juga di dunia seni. Jadi dari awal pas saat aku ceritain tentang proyek ini, dia juga very happy for me. Dia ngeliat ini juga merupakan suatu proyek yang akan memberi aku pengalaman baru dan peningkatan lagi di dunia acting. Jadi aku dapet full supportnya dia sih. Kebahagiaan juga sedang dirasakan Ustadz Abdullah Jimnastiar. Sabtu akhir pekan kemarin, A.A.Gim baru saja menikahkan Gina Rodatul Janah, anak ketiga dari tujuh putra-putri dari pernikahan dengan Teh Nini. Ya Gina ini yang mengelola keuangan beberapa usaha, ya membantu aktivitas dawa A.A. Zul ini pesantri siap guna, SSG, pelatih, dan juga volunteer relawan yang ada di sekpim yang bagian juga mendampingi A.A. kalau sedang dakwah. Menantu A.A.A.Gim bernama Zul Arif yang sehari-hari bekerja dan turut membantu dakwahnya di Ponpes Darut Tauhid. Namun kedua mempelai tak saling mengenal. Teh Nini, istri A.A.A.Gim lah yang memperkenalkan dalam sebuah ta'aruf. Jadi mak comlangnya Teh Rini, jadi Gina dekat dengan Rini dan Zul juga diberi akses untuk tukar pikiran. Dan akhirnya bulan Desember kemarin ya dua-duanya mau. Tak banyak yang diinginkan A.A.Gim kepada anak dan menantu. Selain doa agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dia berpesan agar memperbanyak komunikasi di awal pernikahan karena sebelumnya mereka tak saling mengenal. Apalagi keduanya sama-sama pemalu. Gina dewasa ya. Sepengetahuan saya memang pemalu. Zul juga pemalu ya, tapi bagus malu dengan malu. Sehingga perlu ada guide yang bagaimana kalau udah menikah. Karena dua-duanya curhat ke Teh Rini, katanya ya sudah lah. Kalau pernikahan, nanti kalau udah nikah, ya kenalan aja dulu. Jangan dulu ngapa-ngapain, kenalan dulu, jalan-jalan dulu, silaturahim dulu. Sampai mungkin mereka lebih dekat di hati satu sama lain. Karena ini benar-benar tidak pernah komunikasi yang banyak sebelumnya. Terima kasih telah menonton!